Ukurannya bukan hanya sekedar memakai pakaian gongsi facai kemudian tidak berpengaruh kepada perkara akidah ataupun keyakinan di dalam baltin, tidak. Tapi dia mewariskan rasa cinta dan rasa kasih sayang dan itu diharamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإنا أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهجي هجي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمدلله kita bersyukur pada Allah سبحانه وتعالى pada hari ini Rabu malam Kamis 21 Rabi'ul akhir 1441 Hijri kita kembali dimudahkan oleh Allah سبحانه وتعالى untuk duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin dalam sebuah kajian rutin membaca Matan Nawakidul Islam Pembatal-pembatal keislaman yang ditulis oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman Al-Tamimi rahimahullahu ta'ala dengan membaca syarahnya Durusun fi syarhi Nawakidul Islam Penjelasan pembatal keislaman yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdillah al-Fawzan Hafizahullahu ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelam dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa'amalan mutakabbalan Allahumma anfa'na bima'alamtana wa'allimna ma'yanfa'na wazidna ilma Ahibati hafizahkumullah Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang saya cintai karena Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu merahmati kita masih kita membicarakan al-naqidu thalith membatal keislaman yang ketiga al-imam shaykhul islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah Allah subhanahu wa ta'ala berkata man lam yukafiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahha mazhabahum kafar barang siapa tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu atas kekafiran mereka atau membenarkan ajaran mereka maka ia telah kafir dan ini adalah pertemuan yang ke-12 dari atau ke-11 dari penjelasan pembatal keislaman yang ketiga dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca konsekuensi dari mengkafirkan orang kafir dan mengkafirkan orang musyrik dan kita sudah sampai kepada konsekuensi yang ke-11 yaitu diantara konsekuensinya adalah keharaman menyerupakan diri dengan orang-orang kafir baik di dalam pakaian yang pertama di dalam akidah ibadah atau kebiasaan ataupun tingkah laku yang merupakan kekhususan dan keistimewaan yang dimiliki oleh orang-orang kafir dan kita pada pertemuan sebelumnya sudah memperlebar masalah ini kita sebutkan beberapa poin yaitu pengertian dari at-tashabbuh pengertian dari menyerupakan diri dengan orang kafir kita katakan umatalatul kafirin fisa'ta anwa'il kuffar fi aqidatihim au ibadatihim au adatihim au anwati suluki alaihim allati tabtazubiha bahwa menyerupakan diri dengan orang kafir maksudnya adalah menyerupakan diri dengan orang-orang kafir dengan segala macam bentuk kekufuran mereka baik di dalam perkara akidah atau ibadah atau adat kebiasaan atau tingkah laku yang mereka istimewa dengannya kemudian kita sudah sebutkan juga dalil-dalil atau hukum hukum dari menyerupakan diri dengan orang kafir dan kita katakan hukumnya hukumnya adalah haram hukumnya adalah haram dan dosa besar serta bisa menyebabkan kepada kekufuran kemudian kita sebutkan dalil-dalil dari Al-Quran iaitu dalil-dalil dari Al-Quran diantaranya surat Al-Jafiyah ayat 18 Allah SWT berfirman kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad di atas sebuah syariat maka ikutilah dan janganlah mengikuti agama agama hawa nafsu hawa nafsu orang-orang kafir yang tidak mengetahui kemudian dalil yang kedua dari Al-Quran adalah surat Al-Fatihah ayat yang ketujuh yang minimal 17 kali kita baca sehari semalam kemudian yang ketiga yaitu surat Al-Baqarah ayat 120 dan juga ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan dalil-dalil diharamkannya bertasyabbuh menyerupakan jadi dengan orang-orang kafir dengan segala macam bentuk kekufuran baik dalam akidah atau ibadah atau adat kebiasaan atau tingkah laku kemudian kita juga sudah sebutkan dalil dari hadith rasul sallallahu alaihi wa'ala alaihi wa'ala yaitu hadith yang menunjukkan bahwa kita diharamkan untuk menyerupakan diri dengan orang-orang kafir diantaranya hadith riwayat imam abu dawud rasul sallallahu alaihi wa'ala bersabda khaliful yahud yang artinya selisilah diri kalian dengan kaum yahudi dan kita sudah sebutkan dan kita sudah tekankan bahwasanya menyerupakan diri dengan orang-orang kafir itu adalah maksad min maqasidis syari'ah maksud dari tujuan syariat islam jadi kita tidak perlu untuk bertanya kenapa sampai kita harus menyelisihi mereka apa bahayanya kalau kita tidak menyelisihi mereka tidak sebagaimana kita tidak bertanya kalau kita sholat kenapa kita harus ruku kenapa kita harus sujud kenapa kita harus duduk diantar dua sujud karena itu adalah murni ta'abudi sebagaimana juga kita menyelisihi orang-orang kafir murni ta'abudi bahkan ada riwayat muslim menarik dari Anas bin Malik radiyallahu anhu bahwa orang-orang Yahudi apabila istri-istri mereka haid datang bulan menstruasi maka orang-orang Yahudi la yu'akilunahum wa la yu'ashirunahum wa la yustami'una mahamunah mereka tidak makan bersama dengan istri yang haid tersebut tidak bergaul dengan istri yang haid tersebut dimasukkan ke dalam kamar tidak dikasih bergaul tidak dikasih mandi sampai selesai haidnya maka Rasulullah s.a.w. kemudian mengetahui al-hal tersebut kemudian beliau bersabda isna'u kulla syai'in ilnan nikah adapun kita kaum muslimin maka berbuatlah segala sesuatu dengan istri kalian yang sedang haid gaulilah istri kalian yang sedang haid baik itu di luar ranjang atau di atas ranjang gaulilah mereka sebagaimana layaknya kecuali satu ilnan nikah kecuali kecuali memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan orang-orang Yahudi ketika mengetahui hal tersebut maka mereka mengatakan wallahi ma'arada hadar rajul illa mukhalafataha demi Allah orang ini menunjuk kepada Nabi Muhammad s.a.w. tidak menginginkan dari kita kecuali menyelisihi kita kecuali menyelisihi kita jadi sekali lagi antum harus ingat baik-baik menyelisihi orang kafir itu adalah maksad min makasir syarat itu adalah maksud tujuan dari diciptakannya syariat Islam ini kemudian ahibati ahfizhukum Allah pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah sebutkan hikmah dari larangan bertasyabuh dengan orang kafir betul sudah sudah hikmah dari larangan bertasyabuh dengan orang kafir yang sudah kita sebutkan adalah karena mereka agama akidah ibadah kebiasaan ringkah laku dibangun di atas hawa nafsu dan kerusakan dibangun di atas hawa nafsu dan kerusakan kemudian juga hikmah yang kedua kita dilarang menyerupakan diri dengan orang-orang kafir adalah agar tidak memasukkan diri kepada penyamaan dengan mereka agar tidak memasukkan diri kepada penyamaan dengan mereka dan ini saya ingin menekankan lagi sekali lagi pada pertemuan ini ini adalah perkataan para ulama diantaranya Imam Nukayim Rahimahullah kemudian gurunya Shaykhul Islam dalam perkara ini bahwa hikmah dilarang kaum muslimin menyerupakan diri dengan orang-orang kafir adalah agar tidak memasukkan diri kaum muslimin menyamakan diri dengan orang kafir karena kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa Shaykhul Islam Rahimahullah menyebutkan sebuah penemuan beliau mengatakan Al-Musyabahatu menyerupakan diri dengan orang-orang kafir dalam perkara lahiriah dalam perkara baju dalam perkara topi dalam perkara lahiriah ucapan gaya bicara gaya berjalan gaya duduk gaya bergaul ini adalah mewariskan rasa cinta di dalam hati dan itu diharamkan bagaimana kita mencintai orang yang kurang ajar terhadap Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita ini harus diperhatikan baik-baik jadi ukurannya bukan hanya dalam perkara memakai pakaian sinterkelas bagi kaum muslimin di hari raya natal ataupun tahun baru mengucapkan happy new year happy christmas bukan ukurannya bukan hanya sekedar memakai pakaian gongsi facai kemudian tidak berpengaruh kepada perkara akidah ataupun keyakinan di dalam baltin tidak tapi dia mewariskan rasa cinta dan rasa kasih sayang dan itu diharamkan bagaimana anda bisa mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya surah Al-Mujadilah ayat 22 kamu tidak dapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling kasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya meskipun mereka adalah kerabat kalian bapak kalian anak kalian saudara kalian istri kalian orang-orang tersebut yang beriman kepada Allah dan hari akhir telah dituliskan di dalam hati-hati mereka keimanan berbeda dengan yang tidak beriman tidak mungkin saling kasih mengasih cinta mencintai kemudian Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau Al-Furusiyah bahwa Al-Mushabahatuh Al-Mushabahatuh Makanya kebiasaan orang-orang yang menyerupakan diri dengan orang-orang kafir mereka akhirnya mau tidak mau juga makan makanan babi minum minuman keras kemudian bergaul tidak menegakkan rasa gairah cemburu terhadap anggota keluarga perempuan istri dibiarkan cipika cipiki dengan laki-laki yang bukan mahram bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahram orang-orang seperti ini dari kaum muslimin biasanya mereka orang-orang yang suka menyerupakan diri dengan orang-orang kafir nah ini bahayanya nah itu hikmah yang kedua hikmah yang ketiga menegakkan wala dan wala dari menyerupakan diri dengan orang-orang kafir menegakkan wala dan wala nah sekarang kita sambung pertemuan sebelumnya sampai situ ya nah kita sambung sekarang macam-macam bertasyabbuh dengan orang kafir macam-macam bertasyabbuh dengan orang-orang kafir dilihat dari sisi akibat perbuatan tasyabbuh tersebut macam-macam bertasyabbuh dengan orang kafir dilihat dari sisi akibat bertasyabbuh dengan orang kafir tersebut jadi maksudnya adalah pada ikhwah kadang menyerupakan diri dengan orang kafir bisa menyebabkan kekufuran bisa menyebabkan kefasikan bisa menyebabkan kemakruhan bisa menyebabkan mubah kita jelaskan sekarang macam-macam menyerupakan diri dengan orang kafir, ada yang menyebabkan kepada kekufuran dan kesyirikan ada yang menyebabkan kepada kekufuran dan kesyirikan dan ini seperti menyerupakan diri dengan orang kafir dalam perkara-perkara akhidah ataupun dalam perkara sebagian dari ibadah seperti keyakinan kaum Yahudi kaum Nasrani, kaum Majusi di dalam perkara-perkara Tauhid di dalam perkara Tauhid kemudian juga seperti keyakinan kaum Yahudi Nasrani, Majusi di dalam perkara Ta'fil, meniadakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala seperti juga di dalam menyerupakan diri dengan kaum Yahudi dan Nasrani serta Majusi dalam perkara-perkara Hulul Hulul artinya adalah menyatu makhluk menyatu dengan Allah atau Allah menitis kepada makhluk itu namanya Hulul dan Ittihad yang diadopsi oleh sebagian kaum Sufi ekstrim yang menyerupakan diri dengan Yahudi dan Nasrani akhirnya timbulah Aqidah wihdatul wujud Allah dan seluruh alam semesta adalah Allah ini macam yang pertama macam menyerupakan diri dengan orang-orang kafir yang menyebabkan kekufra dan kesyirikan yaitu menyerupakan diri dengan mereka dalam perkara Aqidah seperti Aqidahnya kaum Yahudi dan Nasrani dan Majusi yaitu kesyirikan menjadikan sekutu bagi Allah atau menyimpangkan ibadah kepada selain Allah atau meniadakan sifat-sifat Allah atau meyakini bahwa Allah bersatu dengan makhluknya baik itu secara hulul yaitu Allah menitis kepada Nabi Isa sebagaimana yang diakini oleh kaum Nasrani atau Allah menitis kepada Uzair sebagaimana yang diakini oleh kaum Yahudi atau Allah ada pada api sebagaimana yang diakini oleh kaum Majusi ataupun itihad yaitu Allah bercampur dengan makhluknya bukan hanya menitis tetapi bercampur seperti kopi dan susu dicampur menjadi kopi susu begitulah keyakinan kaum Nasrani pada Nabi Isa alaihissalam Nabi Isa alaihissalam adalah titisan Allah menurut mereka atau Nabi Isa alaihissalam menurut mereka adalah bersatu dengan Allah bersatu dengan Allah titisan dalam bahasa akidahnya hulul bersatu bahasa akidahnya itihad dan dua-duanya ini diadopsi oleh kaum tasawuf yang ekstrim yang menyimpang yang menyimpang yang akhirnya timbulah akidah wehdatul wujud yang timbulah akidah wehdatul wujud nah itu tashabuh jenis yang pertama tashabuh jenis yang kedua tashabuh yang berupa maksiat dan kefasikan maka ini seperti bertaklit kepada orang kafir di dalam perkara perkara kebiasaan bertaklit mengikuti buta tanpa tahu sebab bertaklit kepada orang kafir dalam perkara-perkara adat kebiasaan khusus mereka seperti makan minum dengan tangan kiri kemudian memakai perhiasan emas bagi laki-laki kemudian mencukur jenggot menyerupakan diri dengan seorang perempuan bagi laki-laki dan sebaliknya perempuan menyerupakan diri dengan seorang lelaki ini kebiasaan 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 orang kafir yang apabila kaum muslimin mengikutinya maka berarti dia telah berbuat kefasikan kefasikan itu artinya adalah menyimpang dari jalan yang benar dan dia berbuat dosa besar karena kefasikan adalah dosa besar yang dikerjakan dengan terang-terangan pasik secara bahasa al-fisku secara bahasa adalah al-khuruj keluar dari jalan yang lurus seperti tikus tikus itu hewan pasik rasul sallallahu alaihi wa sallam bersabda khamsun yuq minal fawasiqi yuqtalna fil hilli wal haram lima hewan pasik yang dibunuh baik di tanah halal atau di tanah suci salah satunya al-farah tikus kenapa? karena tikus keluar tidak di jalan yang sewajarnya untuk dijalani sehingga dia bisa kadang-kadang menyebabkan kebakaran pada rumah kehancuran pada rumah dan semisal nah itu arti fisk secara bahasa keluar dari jalan yang sebenarnya ada pun arti fisk secara istilah syariat adalah al-mukhalafah bil-mujaharah menyerupakan menyelisihi ataupun menyimpang dari jalan yang lurus dengan terang-terangan menyerupakan diri dengan orang dengan perempuan perempuan menyerupakan diri dengan laki-laki terang-terangan di hadapan orang banyak dan itu sangat ironi di zaman kita di negeri kita akibat frame media ya kaum banci dianggap wajar di tengah kaum muslim kaum banci dianggap wajar di tengah kaum muslim nah ini tashabuh jenis yang kedua yang menyebabkan kefasikan dan itu dosa besar kemudian tashabuh jenis yang ketiga yang menyebabkan kemakruhan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu tashabuh jenis ini adalah tashabuh yang apabila dikerjakan oleh seorang muslim menyerupakan diri dengan orang kafir dalam perkara-perkara yang terletak antara yang halal dan haram yang terletak antara perkara-perkara yang halal dan haram maka lebih baik dijauhi oleh seorang muslim untuk melakukan hal-hal tersebut nah yang keempat tashabuh yang berupa ke yang menyebabkan kepada perkara mubah maka hukumnya adalah mubah seperti misalkan perkara-perkara hal-hal yang mubah untuk dipakai alat transportasi alat komunikasi maka ini apabila seseorang memakainya sedangkan orang-orang kafir juga memakainya maka ini perkara-perkara mubah yang dipakai boleh yang tidak dipakai juga boleh dan tidak ada kekhususan yang dimiliki oleh orang kafir pada barang-barang tersebut alat-alat transportasi alat-alat komunikasi jangan kemudian orang nanti mengatakan bahwa kita membicarakan tashabuh sedangkan mobilnya sendiri mobil keluaran orang kafir ini tidak paham tentang tashabuh tidak paham tentang tashabuh nah kemudian ahibat ahibatukum Allah ta'ala perkara selanjutnya adalah yaitu beberapa kaedah prinsip di dalam perkara tashabuh prinsip di dalam perkara tashabuh ini sudah saya sebelum belum belum prinsip yang pertama para ikhwan di rahmat ya Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Nabi Muhammad s.a.w. sudah mengabarkan umatnya akan menyerupakan diri dengan orang kafir bahkan dalam perkara perkara yang remeh temeh tidak ada nilai apa-apa tetapi tetap diikuti ini prinsip pertama di dalam perkara tashabuh bahwa terdapat kabar yang bermakna ancaman dari Nabi Muhammad s.a.w. bahwa umatnya akan menyerupakan diri dengan orang-orang kafir kabar yang bermakna ancaman sebagaimana hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a yang artinya sungguh kalian yaitu umat Islam benar-benar akan mengikuti orang-orang sebelum kalian lihat disitu ada dua tauqib penekanan la tatabiunna sananan sungguh kalian benar-benar akan mengikuti orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal sehasta demi sehasta sampai jika mereka masuk ke dalam lubang dhob lubang dhob dhob adalah biawak arab yang makanya kalian akan mengikutinya kemudian para sahabat bertanya wahai rasulullah apakah yang kau maksud orang-orang sebelum kita adalah kaum yahudi dan nasrani maka nabi muhammad s.a.w. menjawab siapa lagi kalau bukan mereka faman siapa lagi kalau bukan mereka al-hafidh ibn hajar al-isqalani rahimah ulama islam ulama hadith bermadhab syafi'i di dalam kitab beliau fathul bari mengatakan menjelaskan tentang apa hubungan menyerupakan diri dengan penyebutan lubang hewan dhob apa hubungannya beliau mengatakan yang terlihat jelas jelas kenapa dikhususkan penyebutan lubang biawak arab dhob pada sesungguhnya karena adalah bahwa lubang biawak arab ini dhob ini saking sempitnya dan saking kotor tetapi bersamaan dengan demikian kaum muslimin tetap akan mengikuti mereka jalan-jalan mereka kebiasaan kebiasaan mereka meskipun masuk ke dalam lubang yang sempit dan buruk tersebut ini menunjukkan kabar bahwa memang akan terjadi umat islam mengikuti orang-orang kafir dan meskipun tidak ada manfaatnya bahkan disebutkan oleh para ulama lain bahwasannya lubang dhob itu penuh dengan likaliku sempit penuh likaliku dan tidak ada manfaatnya artinya kalau seandainya langsung lurus sudah sampai tempatnya ini lebih belok-belok tapi tetap kaum muslimin mengikutinya artinya mengikuti sesuatu yang tidak ada manfaatnya ini kabar berupa ancaman al-khabaru fi mahal lizzam kabar berupa ancaman yang mana seorang muslim diwajibkan untuk menjauhinya bukan berarti seorang muslim mendekatkan diri dengan kebiasaannya kemudian ahibati hafizahkum Allah dalil yang lain yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga ini hadis juga menarik dari Abu Hurairah radiyallahu'an hadisnya hampir sama tetapi ada sedikit lapat yang berbeda Rasulullah s.a.w. bersabda Nabi Muhammad s.a.w. bersabda tidak dibangkitkan kiamat sampai umatku mengambil kebiasaan umat-umat terdahulu sebelum mereka satu jengkal demi sejengkal sehasta demi sehasta lalu para sahabat bertanya wahai Rasulullah apakah yang engkau maksud seperti orang Persia dan Ramawi maka Rasulullah s.a.w. menjawab apakah diantara manusia ada selain mereka Syekhul Islam Ibn Taymi rahimah di dalam kitab beliau Iqtidau Siratul Mustaqim menjelaskan hadis ini beliau mengatakan faakhbara maka Nabi Muhammad s.a.w. mengabarkan anahu saya kuno fi umati mudahatun lil-yahudi wal-nasara bahwasanya akan terjadi di tengah umatnya penyerupaan terhadap kaum Yahudi dan Nasar wahum ahlul kitab dan mereka ahlul kitab wa mudahatun li farisi warrum li farisa warrum wahum al-a'ajim lihat ini dan Nabi Muhammad s.a.w. mengabarkan akan terjadi penyerupaan di tengah umatnya kepada orang Persia dan Ramawi dan mereka adalah orang-orang a'ajim orang-orang yang bukan orang Arab yang tidak bisa berbahasa Arab dan para ikhwan dirahmati alia Allah s.w.t Al-Hafidh Ibn Hajar juga mengatakan kata Al-Hafidh Ibn Hajar dan telah terjadi kebanyakan yang di kecam oleh Rasul s.a.w. dan akan terjadi sisa dari hal itu artinya memang ini kabar yang pasti terjadi dan dia ancaman dan kita wajib untuk menjauhinya kemudian dijelaskan lebih jelas lagi oleh Imam Ibn Battal r.a.w.t dalam kitab beliau Fathul Bari binukil oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Ibn Battal seorang ahli hadith penyusar hadith beliau mengatakan Nabi Muhammad s.a.w.t mengabarkan kepada umatnya bahwa umatnya akan mengikuti perkara-perkara yang baru dari perkara bida'ah wal-ahwa dan hawa nafsu kama waqa'a lil-umami qablaw sebagaimana yang terjadi pada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad s.a.w.t waqad anzara fi ahaditha kathiratin bi'annal-akhirat syarrun wassa'ata la takumu illa ala syirarin nas dan telah Nabi Muhammad s.a.w.t telah memberikan peringatan dengan keras di dalam hadith-hadith yang banyak bahwasanya generasi terakhir adalah buruk dan Rasulullah s.a.w.t juga telah memberitahukan bahwa hari kiamat tidak akan dibangkitkan kecuali terhadap makhluk-makhluk terburuk dan agama tetap tetapi untuk manusia-manusia yang sangat terbatas nah ini kaedah pertama yang harus kita yakini bahwa Nabi Muhammad s.a.w.t telah mengabarkan berupa kabar ancaman umatnya akan mengikuti kebiasaan orang-orang kafir jadi jangan heran kalau seandainya ada umat sebagian umat Islam yang ikut-ikutan dengan kebiasaan orang-orang kafir kadang lebih cinta kepada orang kafir dibandingkan orang muslim dengan retorika apapun dengan dalih apapun ini kabar ini kaedah yang pertama kaedah yang kedua para ikhwan dirahmati oleh Allah s.w.t di dalam perkara bertasyabuh dengan orang kafir yaitu adhan kita adhan kita lanjutkan para ikhwan dirahmati oleh Allah s.w.t itu kaedah pertama yang harus kita pahami ketika kita berbicara tentang permasalahan tasyabuh menyerupakan diri dengan orang kafir kaedah yang kedua yaitu bukan perkara tasyabuh dengan orang-orang kafir kecuali di dalam perkara yang khusus bagi orang-orang kafir bukan perkara tasyabuh dengan orang-orang kafir kecuali dalam perkara yang khusus bagi orang kafir apa maksudnya maksudnya gini apabila ada sebuah kebiasaan sebuah kebiasaan orang kafir yang kemudian sudah tidak menjadi lagi kebiasaan bagi mereka karena sudah tersebar di tengah semua manusia tidak ada lagi yang terlihat eksistensi kekufuran di situ maka pada saat itu mengerjakan hal tersebut tidak dinamakan bertasyabuh saya beri contoh sebelumnya saya ingin bacakan dulu perkataan Imam Ibn Uthaymin boleh mengatakan miqyasu tasyabuhi artinya ukuran menyerupakan diri dengan orang kafir adalah seorang yang menyerupakan diri mengerjakan apa yang khusus dilakukan oleh orang-orang yang diserupakan menyerupakan diri dengan orang kafir maka menyerupakan diri dengan orang kafir adalah seorang muslim mengerjakan sesuatu yang merupakan kekhususan orang kafir gitu ya paham ya orang muslim mengerjakan sesuatu yang merupakan kekhususan orang kafir paham sampai sini paham baik amma mantashara bainal muslimin wasara la yatamayyazu bihil kuffar fa'innahu ya la yakunu tashabuh ada pun ada sesuatu yang sudah tersebar di tengah kaum muslimin dan akhirnya orang kafir tidak terkenal dengan hal itu tidak istimewa dengan sesuatu tersebut maka mengerjakannya tidak merupakan tashabuh fa'la yakunu haraman min ajri anahu tashabuh maka apabila dikerjakan dia tidak haram kalau dilihat dari sisi menyerupakan diri mungkin bisa haram kalau dilihat dari sisi yang lain mungkin bisa haram kalau dilihat dari sisi yang lain contoh misalkan orang-orang para sahabat nabi para tabi'in para tabi'u tabi'in dulu memakruhkan memakai pakaian burnus burnus itu pakaian seperti ini pakaian laki-laki dia jubah seperti ini kemudian juga kalau dipakai seperti ini jadi pakaian dia pakaiannya seperti ini cuma ada ada apa kupluk ada kupluk paham ya nah dulu ulama salaf melarangkan hal itu kenapa karena dia terkenal dengan kebiasaan orang-orang ruhban ruhban adalah para rahib para rahib Yahudi wakad su'ila malikun anhu kal lalu imam malik rahimahullah ta'ala ditanya tentang pakaian tersebut kalalah bak sabih kata imam malik tidak mengapa kila fa'innau min labus nasara wahai imam itu kan pakaiannya kaum nasrani lalu imam menjawab kanayalbasu hahahuna artinya nabi muhammad kata imam malik rahimahullah pakaian tersebut dipakai oleh orang-orang yang disini menunjuk kepada kuburan nabi muhammad artinya para sahabat yang pernah tinggal bersama nabi muhammad pernah memakainya nah para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan bahwasanya pakaian burnus yang merupakan kebiasaan pakaian rahib yahudi dahulu kemudian akhirnya sudah biasa dikenal oleh kaum muslimin yang mana tidak ada lagi keistimewaan diantara pakaian tersebut maka memakainya pun diperbolehkan salah satu dalil yang menunjukkan hal ini adalah ketika nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mayal basul muhrim apa yang dipakai oleh seorang yang sedang berihram maka beliau menjawab layal basul kamisa walal bur walarsarawila walal baranisa orang yang muhrim tidak boleh memakai pakaian yang berjahit membentuk tubuh seperti gamis atau seperti celana atau seperti burnus ini menunjukkan bahwasannya selain dalam keadaan ihram apa boleh begitulah keedah yang kedua bahwa menyerupakan diri dengan orang-orang kafir yang dilarang adalah menyerupakan diri dengan kebiasaan orang-orang kafir yang masih eksis kebiasaannya ada pun yang sudah tersebar di tengah manusia dianggap tidak ada keistimewaan lagi itu tentang keteku kufuran maka sudah biasa wallahu alam nah kemudian yang ketiga pada ikhwah kaedah yang ketiga dalam perkara menyerupakan diri dengan orang-orang kafir adalah ini yang sering saya sebutkan tadi jinsul mukhalafah lil-kafirin wal-a'ajim amrun maksudun disyarat menyelisihi orang kafir adalah perkara yang dituju oleh syariat jadi setelah ini jangan sampai bertanya kenapa sih kita dilarang mengucapkan happy new year happy christmas maka jawabannya cuma satu karena dilarang menyerupakan diri dengan orang-orang kafir ataupun anda bertanya apa sebab dan semisal tidak karena tadi menyerupakan diri dengan orang kafir adalah tujuan dari pensyariatan islam menyelisihi diri dengan orang kafir adalah tujuan dari pensyariatan islam itu yang ketiga yang keempat kaedah dalam penyerupakan diri dengan orang kafir adalah penyerupakan diri dengan orang kafir akan tambah berat jika memang terdapat larangan secara khusus penyerupakan diri dengan orang kafir akan tambah berat jika memang terdapat larangan secara khusus seperti membangun kuburan dijadikan sebagai masjid ada hadis riwayat bukhari marir malam saya sebutkan disini nabi muhammad sallallahu alaihi salam ketika perang khaybar maka beliau bertanya kepada para sahabat yang berhijrah ke negeri habashah apakah kalian tidak mau cerita kepada aku tentang apa yang kalian melihat di negeri etiopia dari kota madinah ke etiopia jauh maka para sahabat pulang ke madinah dan singgah di khaybar waktu itu nabi muhammad sallallahu sedang menakulakan khaybar kemudian ada orang berkata diantaranya umu salam umu habibah keduanya berkata bahwa disana banyak sekali patung patung dan juga lukisan manusia manusia maka nabi muhammad sallallahu alaihi menjelaskan menjelaskan bahwa ula'ik idha mata fihim rojulus salih banau ala qabrihim masjidan mereka itu apabila ada yang meninggal dari orang salih mereka sawwaru tilka sawwaru tilkasuar mereka gambar makhluk hidup yang semisal dengan orang soleh tersebut sehingga mereka buat patung atau buat lukisan dan mereka membangun di atas kuburan mereka masjid ula'ik syiral khalq inda Allah mereka yaum al-qiyamah mereka adalah makhluk paling terburuk di sisi Allah pada hari kiamat ini adalah perhatikan kebiasaan orang kafir membuat patung gambar lukisan orang soleh yang meninggal diantara mereka makanya itu kalau masuk gereja itu kan banyak patung-patung ini ada ini ada ini ada ini termasuk diantaranya adalah patung yang disangka Maryam patung yang disangka Isa dan semisalnya nah itu kebiasaan mereka dan itu terlarang artinya bukan hanya sebatas kebiasaan kemudian tetapi ada larangan berarti tambah berat apabila seseorang menyerupakan diri dengan kebiasaan tersebut paham maksud saya gak ya jadi ada kebiasaan orang-orang kafir ditambah kebiasaan tersebut terlarang dengan jelas dalam syariat islam jadi larangannya tampah berat termasuk di dalamnya membangun kuburan menjadikan masjid dan tadi malam saya sebutkan saya heran dengan hadis yang begitu tegas riwayat bukhari muslim begitu tegas tapi bagaimana memahami hadis tersebut dengan penyimpangan yang begitu banyak di tengah kaum muslimin membangun kuburan menjadi masjid atau mungkin ada alasan syarii dalil nakli yang kita tidak tahu itu kalau kita berhusnuvan mungkin punya dalil mereka tapi kayaknya kedida dalilnya nah makanya herannya itu dari sisi ini hadis mereka kemanakan paham gak maksud saya hadis yang begitu tegas kemudian ancamannya begitu keras rasul sasa mengatakan mereka makhluk yang paling mulia di sisi Allah makhluk paling terburuk di sisi Allah pada hari kiamat ancaman keras kemudian nanti sesudah tidak menerima nasihat seperti ini malah menuduh yang bukan-bukan orang-orang wahabi menghancurkan kuburan-kuburan para sahabat membangun kuburan itu dari mana dalilnya membangun kuburan menjadi masjid itu dari mana dalilnya padahal hadis liwayat Bukhari sahih kalau hadis liwayat mungkin selain Bukhari muslim masih bisa mengelak diragukan yang lebih luar biasa lagi hadis itu keluar di akhir-akhir rasul di akhir-akhir kehidupan rasul artinya hadis itu eksistensinya sangat kuat kenapa karena setelah hadis ini keluar dari mulut rasul sallallahu alaihi wasallam maka nabi muhammad sallallahu wafat tidak ada hukum yang menghapusnya kecuali hukum setan yang didapat dari mimpi-mimpi bohong ini para ikhwain dirahmat dari Allah tapi kita cuma bisa berdoa Allah ma'asulahil ahwal ya Allah perbaikilah segala keadaan yang buruk di tengah kaum muslim termasuk di dalamnya mencukur jenggot ngomong-ngomong jenggot segini-ini aja karena pernah mampir sedikitpun karena ada orang mampir mampir apa jenggot kedudak jenggotnya segini-ini aja nah mencukur jenggot ini kebiasaan orang kak yahudi nasrani dan juga terdapat apa larangan terdapat larangan untuk mencukurnya menggundulnya rasul sallallahu alaihi wassalam bersabda tentang khaliful musyriki uhfus syawarib wa akh wa ar khulliha keselisihilah diri kalian dengan orang-orang musyrik dengan cara tipiskan kumis panjangkanlah jenggot nah ini tambah berat lagi larangan untuk menyerupakan diri dengan orang kafir yahudi dan nasrani kemudian makan dan minum dengan tangan kiri ini juga terdapat disitu terdapat dua hal kebiasaan kaum yahudi dan nasrani dan larangan untuk makan dan minum dengan tangan kiri maka larangannya tambah berat paham gak maksud saya nah itu dia itu adalah kaedah yang keberapa keempat yang kelima para ikhwain rahmat tidak ada dari kebiasaan orang kafir kecuali dipenuhi dengan kerusakan atau minimal kekurang sempurnaan pada akhirnya tidak ada kebiasaan orang kafir kecuali dipenuhi dengan kerusakan atau minimal kekurang sempurnaan pada akhirnya apa saja ya pada ikhwain dalam perkara akidah terutama ibadah atau adat kebiasaan atau tingkah laku yang khusus bagi mereka kebiasaan orang kafir dibangun di atas kerusakan ataupun ujungnya nanti tidak sempurna ujungnya nanti tidak sempurna kemudian pada ikhwain yang ke 6 yaitu kaedah di dalam tasyabuh adalah segala apa yang dilakukan secara khusus oleh orang kafir diharamkan atas kaum muslimin secara yang dilakukan secara apa segala yang dilakukan oleh orang kafir secara khusus dilarang dilakukan oleh kaum muslimin meskipun kaum muslimin tidak bermaksud menyerupakan mereka meskipun kaum muslimin tidak bermaksud menyerupakan diri dengan mereka paham ya apa maksudnya misalkan gini saya tidak ingin menyerupakan diri dengan orang nasrani di dalam perkara merayakan tahun baru karena seluruh dunia sudah merayakannya sekarang maka kita katakan meskipun tidak ada maksud untuk merayakan tahun baru tahun natalan maka diharamkan kita untuk merayakannya walau hanya dengan ucapan happy christmas happy new year meskipun tidak ada maksud kenapa karena kita diharamkan mengikuti meskipun tidak ada maksud diharamkan untuk mengikuti meskipun tidak ada maksud yang terakhir wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak dinamakan tasyabbuh mengerjakan sesuatu yang disepakati oleh seluruh agama tidak dinamakan tasyabbuh mengerjakan sesuatu yang disepakati oleh seluruh agama seperti apa sholat kemudian zakat kemudian haji ini seluruh agama ada sholat ada zakat ada haji ada puasa maka apabila ada orang yang sholat dan juga kaum yahudi atau nasrani sholat kemudian sholatnya hampir-hampir sama dengan kita maka bukan berarti kita sedang menyerupakan diri dengan mereka karena tidak ada tasyabbuh tidak dinamakan menyerupakan diri dengan orang kafir di dalam perkara-perkara yang disepakati oleh seluruh agama ada pernah kejadian di Indonesia entah sekte nasrani yang mana entah protestan katolik atau apa mereka sholat sholatnya persis seperti orang islam ada rukunya ada sujudnya maka kemudian ada yang mencelah selama ini berarti kaum muslimin dibodohi dengan ibadah sholat karena sholat yang kaum muslimin ternyata sama dengan ibadah sholat nasrani tersebut kita katakan wahai saudaraku tidak ada dinamakan tasyabbuh di dalam perkara-perkara yang disepakati oleh oleh seluruh agama tidak dinamakan tasyabbuh kenapa tidak mau puasa aku koler menyerupakan diri dengan orang nasrani mereka puasa juga ya ini sebenarnya pengoler nyari-nyari alasan karena memang ada puasa misalkan hadith rasul sallallahu alaihi fasluma bayna siyamin wa siyami ahli kitab akal atus sahar perbedaan antara puasa kita kaum muslimin dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur berarti mereka pun puasa cuma bedanya mereka tidak makan sahur nah sekarang para ikhwah saya akan kita akan sebutkan poin yang selanjutnya yaitu contoh-contoh tasyabbuh dengan orang kafir yang diharamkan yang ada akidah yang ada dalilnya contoh-contoh tasyabbuh dengan orang kafir yang diharamkan yang ada dalilnya pertama dalam perkara akidah yaitu mengaku menjadi nabi setelah nabi muhammad sallallahu 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 ini adalah ini adalah contoh kebiasaan kaum nasrani yahudi yang berkaitan dengan akidah dan ini diharamkan yaitu mengaku menjadi nabi contoh yang kedua yaitu menyimpangkan salah satu jenis dari ibadah kepada selain Allah contoh yang kedua yang ada dalilnya yang merupakan kebiasaan kaum yahudi nasrani dan diharamkan kaum muslimin untuk menyerupakan diri dengan mereka yaitu menyimpangkan jenis ibadah salah satu dari jenis ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala contoh yang ketiga yang merupakan kebiasaan kaum yahudi nasrani yaitu mengaku kebapakan Allah meyakini bukan mengaku meyakini bahwa Allah adalah bapak sebagaimana kaum nasrani mengatakan al-masyih ibnullah Nabi Isa adalah anak Allah berarti disini bapaknya adalah Allah subhanahu wa ta'ala menurut mereka ta'ala Allah atas apa yang mereka ucapkan kemudian uzair ibnullah nah ini termasuk dari kebiasaan kaum musyrikin kaum yahudi nasrani yang ada dalil syar'inya yang diharamkan kaum muslim mengikutinya seperti meyakini kebapakan Allah jadi yang pertama meyakini mengaku menjadi Nabi yang kedua menyimpangkan ibadah kepada selain Allah yang ketiga meyakini kebapakan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kemudian dalam perkara ibadah yang kedua sekarang dalam perkara ibadah perkara yang terdapat dalil syar'i merupakan kebiasaan kaum kafirin musyrikin yang diharamkan kaum muslimin untuk menyerupakan diri dengan mereka seperti misalkan dalam perkara bersuci wanita haid kaitan dengan bersuci yaitu keberadaan wanita haid di tengah orang-orang kafir orang yahudi dan nasrani mereka ketika ada wanita yang haid istri yang haid maka mereka tidak hidup bersama dengan istri tersebut dibiarkan di dalam kamar mereka tidak menggauli sama sekali istri tersebut makanya mereka terjadi banyak perzinahan karena istri mungkin 7 hari ada yang sampai 15 hari untuk haid maka otomatis menahan hawa nafsu susah akhirnya terjadilah mereka mencari tempat lain untuk melampeskan syahwat nah ini jomblo sudah paham baik dari hadith riwayat imam sebentar hadith dari Anas bin Malik radiyallahu'an beliau bercerita Annal Yahuda kanu idha ha'zatil mar'atu fihim lam yu'akiluha walam yujami'uhunna fil huyuh kaum Yahudi jika haid di tengah mereka istri mereka ia tidak mereka tidak menggauli mereka menggauli istri tidak tidak membiarkan istri hidup bersama mereka fasa'ala ashabun nabi sallallahu'alaihi assalam an nabi sallallahu'alaihi assalam maka para sahabat nabi radiyallahu'an bertanya kepada nabi muhammad sallallahu'alaihi assalam lalu Allah menurunkan ayat surah al-baqarah ayat 222 yas'alunaka anil mahil mereka bertanya kepada angka wahai muhammad sallallahu'alaihi assalam tentang wanita yang sedang haid kul katakanlah huwa adha haid itu adalah kotoran fa'atazilun nisa'a fil mahil maka jauhilah istri-istri kalian di dalam memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan itu saja yang terlarang bagi kaum muslimin tidak memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan adapun yang lainnya boleh bergaul tidur bersama kemudian berjalan bersama bersentuhan tidak mengapa maka kemudian rasul sallallahu'alaihi assalam mengatakan kepada para sahabatnya isna'u kulla syain illan nikah artinya buatlah segala hal dengan istri-istri kalian yang sedang haid kecuali nikah nikah itu adalah masukan kemaluan ke dalam kemaluan maka sabda rasul sallallahu'alaihi assalam tersebut sampai kepada nabi muhammad sallallahu'ala sampai kepada kaum yahudi lalu yahudi mengatakan ma yuridu hadar rajulu an yada'amin amrin asyian illa khalafana fihi tidaklah orang ini menginginkan untuk meninggalkan perkara dari perkara kita kecuali dia menyelisihi kita di dalamnya artinya tidak ada perkara kita kecuali diselisihi oleh rasulullah sallallahu'alaihi assalam ya nah syaikhul islam ketika mengomentari hadis ini berkata hadis ini menunjukkan banyaknya apa yang disyariatkan oleh Allah s.w.t untuk nabinya dalam rangka menyelisihi kaum yahudi bahkan rasul sallallahu'alaihi menyelisihi kaum yahudi dalam kebanyakan perkara mereka sampai kaum yahudi berkata tidaklah orang ini menginginkan dari perkara kita kecuali menyelisihi kita ini ini dalil yang menunjukkan bahwa kita diperintahkan oleh syariat islam untuk menyelisihi dari kebiasaan orang-orang kafir dalam perkara haid dalam perkara wanita yang sedang kena haid wajib tidak diperbolehkan kita menyamakan diri dengan mereka kemudian juga dalil yang lain yang menunjukkan bahwa kebiasaan kaum yahudi dan nasrani dalam memanggil untuk sholat dalam memanggil untuk sholat kaum yahudi dan nasrani memakai naqus naqus adalah lonceng kaum yahudi memakai buk buk adalah trompet untuk memanggil orang-orang sholat maka maka Umar bin khattab radiyallahu apakah wahai rasulullah apakah engkau tidak mengutus seseorang untuk berteriak mengumandangkan sholat maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya Bilal kum fanadibis salah wahai Bilal bangun kumandangkan adhan untuk mengundang orang sholat ini lihat kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani diselisihi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu terdapat dalilnya di dalam perkara memanggil orang untuk sholat yang kedua dalam perkara sholat juga yaitu menyelisihi kaum Yahudi dan Nasrani dalam perkara Qiblat dalam perkara Qiblat ini juga ada dalilnya secara khusus dalam perkara Qiblat dari Al-Bara' bin Azib Radhiya Allah Anu beliau bercerita karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salla nahwa bayitil maqdis sitta ta'ashara aw sab'an ta'ashara shahran adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat menghadap bayitil maqdis bayitil maqdis itu jadi begini kita ini Qiblat nya ini Barat ini Timur ini Utara ini Selatan ini Qiblat bagi orang yang di Asia Indonesia dan sekitarnya ya maka bayitil maqdis menurut orang di Indonesia berarti ada di sini menurut orang yang di Indonesia ada di Timur ya akan tetapi kalau seandainya kita di Kota Madinah maka akan terjadi begini sini Utara sini apa Barat Sini Timur Sini Selatan ini kalau seandainya Qiblat di Kota Madinah dan sekitarnya termasuk di jalannya Mecca Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di awal pensyariatan solat ketika beliau berhijrah ke Kota Madinah maka beliau solatnya menghadap bayitil maqdis selama berapa? 16 bulan kemudian beliau berdoa berdoa kepada Allah agar dipindahkan Qiblat maka Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah sungguh kami telah lihat wajahmu ke langit senantiasa berdoa agar dipindahkan Qiblat maka palingkanlah wajahmu ke arah Qiblat yang engkau sukai ke arah Qiblat yang engkau sukai ke arah Qiblat yaitu utara menurut Kota Madinah lebih tepatnya Kota Madinah menurut Kota Madinah ini satu ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah tidak suka atau lebih menyukai untuk sholat menghadap Qiblat karena menghadap Baitul Maqdis kebiasaan kaum Yahudi dan paham sampai sini ini yang menunjukkan bahwa dalam perihal sholat ada dalil khusus menyelisihi dari menyerupakan diri dengan orang-orang kafir dalam perihal Qiblat ya itu dia ini faedah tentang menyerupakan diri dalam perihal Qiblat ada faedah lain yang berkaitan dengan Qiblat faedah pertama sudah faedah yang kedua yang berkaitan dengan Qiblat juga yaitu beberapa masjid yang sudah lama Qiblatnya sudah teratur rapi kemudian bentuk masjidnya pun sudah bagus bentuk sabnya bagus artinya orang-orang yang dulu bangun masjid ini misalkan sudah benar-benar menentukan arah Qiblat dengan pasti arah Qiblat adalah ke sana kalau tidak mana mungkin mereka berani untuk membuat masjid seperti kak Saiful dengan kawan-kawan ketika membangun masjid ini otomatis sudah ada penentuan arah Qiblat eh lalu kemudian ada datang orang belakangan yang mengatakan arahnya kurang 30 derajat apalagi dengan keadaan atau dengan kemajuan teknologi akhirnya yang terjadi safnya jadi rusak ya akhirnya mencong-mencong segala macam maka kita katakan perbuatan seperti ini tidak perlu dan ingat saya ketika berbicara seperti ini saya berbicara kapasitasnya membicarakan masalah ilmiah tidak membicarakan apapun masjid siapapun organisasi manapun kelompok manapun ini masalah-masalah ilmiah jadi jangan baperan kalau pian baper kemudian saya dibuli biasa seorang pendakwah dibuli itu sunnatullah nah ya datang orang datang belakangan kemudian kurang 25 derajat kurang 30 derajat maka tidak mengapa yang bermasalah ini kembali kita kesini yang bermasalah adalah kalau kita menghadap qiblat kemudian kita sholatnya menghadap sini 90 derajat nah ini baru masalah ada pun mencong sana dikit mencong sini dikit 30 derajat 25 derajat tidak mengapa kenapa Allah berfirman dalam Al-Quran fawalli fawalli wajhaka syataral arahkan wajahmu kehadapkan wajahmu ke arah qiblat ke arah qiblat apalagi yang kita jauh dari kiblat paham ini pada ikhwah itu satu nah dari yang kedua hadis rasul riwayat imam tirmidhi ma bainal masyriqi wal maghribi qiblat dari sini kita berputar ke sini antara barat dan timur ada qiblat 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 antara barat dan timur ada qiblat ketika rasul selasa bersabda antara barat dan timur itu maksudnya hadisnya yang berkaitan dengan kota madinah tapi kalau kita yang di Asia di Indonesia maka berarti antara selatan dan utara ada qiblat berarti yang penting antara barat dan timur ada qiblat tidak mustih harus seratus derajat persis dua kemudian kita ini beragama Islam agama Islam itu sifat yang sangat dominan karakteristik Islam itu adalah universal ajarannya universal bisa diamalkan dimana saja di perkotaan di pedesaan di kutub di tatah belayung di bisa dimana saja di kerjakan artinya kalau seandainya orang tidak tahu ilmu falak kemudian dia melakukan dengan antara barat dan timur itu qiblat sudah cukup paham? jadi jangan merusak sak masjid dan kemudian yang terakhir itu berarti meragukan ibadahnya kaum muslimin yang terdahulu bahaya itu bahwa salah qiblat paham ini para ikhwah itu sedikit masalah fikih saya di masjid imam syafi'i sudah lama tidak ngaji fikih karena beluhul maromnya berhenti dalil yang saya katakan tadi bahwa fawalli wajah kasyatral masjidil haram itu adalah surat al-baqarah ayat 144 kemudian masih yang berkaitan dengan sholat jadi yang berkaitan dengan sholat tadi beberapa poin pertama panggilan adhan ada dalil khusus menyelisih kaum yahudi nasrani adhan kenapa dikumandakan adhan karena untuk menyelisihi loncengnya nasrani kemudian trompetnya yahudi yang kedua yaitu masalah menghadap kiblat ada dalil khusus bahwa kita diharamkan untuk menghadap kiblat kaum yahudi dan nasrani yang menghadap kebayitul maqdis ada dalil khusus yang ketiga ada dalil khusus larangan makmum ketika sholat berdiri sedangkan imam duduk ada dalil khusus larangan makmum berdiri ketika sholat sedangkan imam duduk nabi muhammad sallallahu alaihi wa'ala alaihi wa'ala bersabda dalam hadith yang diriwayatkan oleh imam muslim ketika dari jabir radiyallahu rasul sallallahu sakit lalu kami sholat di belakang kami sholat di belakang beliau kata rasul kata jabir dalam keadaan beliau duduk dan kami berdiri dan Abu Bakar as-siddiq radiyallahu memperdengarkan suara takbir rasul sallallahu alaihi wa'ala lalu rasul sallallahu as-sallallahu menoleh ke belakang dan beliau melihat kami sedang berdiri fa'ashara ilayna fa'ashara ilayna faqa'atna lalu memberikan isyarat maksudnya ketika beliau melihat ke belakang ini menunjukkan bahwasannya boleh untuk memberikan isyarat bergerak di dalam sholat saat sangat diperlukan dan ini jangan lugu-lugu amat pada ikhwah jadi begini ada sebagian orang yang kalau lagi sholat tasnya di samping di atas di depannya dan dia lagi berdiri kemudian handphonenya berdiri ya ringtone 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 nya lagu lagi entah apa yang merasukimu diam aja dia kenapa? karena gak berani bergerak ini haram hukumnya bergerak matikan daripada semuanya berjoget melihat terus beliau memberikan isyarat kepada kita untuk duduk lalu kami pun duduk setelah salam beliau berkata inkitum anifan lataf'aluna fa'la fa'risawartum kalian tadi hampir melakukan seperti perbuatan orang persia dan romawi yakumuna ala mulukihim wahum ku'uh mereka berdiri terhadap raja-raja mereka pembesar-pembesar mereka dan rajanya duduk ini gak boleh dia gak ada dalam agama islam seperti ini jangan kalian lakukan itu ikuti imam-imam kalian jika dia salat berdiri maka salatlah dalam keadaan berdiri jika salat dalam keadaan duduk imamnya maka salatlah kalian para ma'amun dalam keadaan duduk yang terakhir perkara yang berkaitan dengan salat yang ada dalilnya kita menyelisi orang kafir adalah yaitu memakai sendal dan sepatu khuf saat salat kenapa? karena kaum Yahudi Nasrani tidak memakai sendal dan sepatu khuf saat salat ini tentunya bukan saat sekarang ini ya yaitu saat apa namanya sudah ada lantai yang bagus kemudian dikarpeti masjidnya kemudian dia ingin mengamalkan hadis ini hadis yang berbunyi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yaitu khaliful Yahud fa'innahum layusallun fini alim wala khifafahum wikifafahum selisihi dari kalian dengan kaum Yahudi mereka tidak mau salat memakai sepatu dan sendal maka datang licak-licak datang pakai sepatu atau sendal salatnya ketika ditanya kenapa Pak pakai sepatu menyelisih kaum Yahudi Nasrani maka jawabannya dalilnya betul pengamalannya salah Pak tetapi kalau seandainya ada orang seperti itu kita katakan ya sudah itulah pemahamannya dan kita tidak katakan juga tercelak yang penting tidak membawa najis ke dalam masjid cuma tidak elok kalau seandainya masjid yang sudah bersih dengan lantai dan karpetnya dikotori dengan sendal ataupun sepatu tetapi yang jelas ada dalilnya menyelisih kaum Yahudi yang mereka sholat tidak memakai sendal atau tidak memakai sepatu nah ini perkara sholat yang ada dalilnya kita menyelisih kaum Yahudi dan Nasrani disana ada perkara puasa ada perkara haji ada perkara ya saya sebutkan secara ringkas ya puasa yaitu anjuran bersahur Yahudi dan Nasrani tidak ada kemudian anjuran menyegerakan berbuka di waktu berbuka ini kaum Yahudi dan Nasrani mereka melambatkan waktu berbuka kemudian yang ketiga larangan melanjutkan puasa tanpa berbuka seperti Yahudi dan Nasrani puasa terus tanpa berbuka kemudian yang nah itu yang ketiga yang berkaitan dengan puasa terdapat dalil Nasrari tentang hal puasa kita diharamkan untuk menyerupakan diri dengan kaum Yahudi dan Nasrani dalam perihal puasa kemudian dalam perihal haji yaitu menyelisi mereka yang mereka tidak mau wukuf di Arafah mereka hanya wukufnya di Muzdalifah mereka hanya wukufnya di Muzdalifah mereka tidak mau wukuf di Arafah kemudian yang kelima jadi tadi toharah bersuci dalam masalah haid kemudian dalam sholat dalam puasa dalam haji dalam masalah akidah sudah kita bahas semua menyelisi kaum Yahudi dan Nasrani dengan dalil-dalilnya yang secara tegas termasuk di dalamnya adalah menyelisi kaum Yahudi dan Nasrani dalam perkara hari raya hari raya kaum Yahudi dan Nasrani dan orang-orang kafir secara umum dalil dari Al-Quran yang mengharamkan menyerupakan diri dan ikut sesak serta dengan keikut sertaan apapun kecilnya terhadap hari raya orang kafir Yahudi dan Nasrani dalil dari Al-Quran surat Al-Furqan ayat 72 yang mengharamkan merayakan atau ikut merayakan hari raya Yahudi dan Nasrani Al-Furqan ayat 72 Allah berfirman wal-lazina la yashhaduna az-zur wa-idha marru billagui marru kirama orang-orang dari hamba-hamba Allah yang maha pemurah salah satu sifat hamba Allah yang maha pemurah adalah yang tidak menyaksikan az-zur tidak ikut menyaksikan az-zur disebutkan di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi dan Imam Ibn Kathir az-zur yang dimaksud adalah kata Abdullah bin Abbas radiyallahu anhumah abul aliyah seorang tabi'i ahli tafsir Tawus bin Kaysan seorang tabi'i ahli tafsir Muhammad bin Sirin seorang tabi'i ahli tafsir Az-Zahak bin Muzahim seorang tabi'i ahli tafsir Ar-Rabi'i bin Anas seorang tabi'i tabi'i beliau semua mengatakan az-zur a'yadul musyriki'in yaitu hari raya hari raya orang musyrik maka sifat hamba-hamba Allah yang beriman hamba-hamba Allah yang beriman adalah tidak ikut menyaksikan zur yaitu hari raya hari raya orang musyrik itu dalil dari Al-Quran tegas hadis rasul tegas dalil dari Al-Quran dalil dari hadis rasul yang menunjukkan haramnya kita mengikuti hari raya orang kafir hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad Abu Dawud al-Nasai al-Hakim dan disahikan oleh imam al-Albani rahimahullahu ta'ala bahwa Anas bin Malik bercerita khadima rasul sallallahu al-Madinah walahum yaumani la'abuna fi'ihma rasul sallallahu sampai ke kota madinah dan penduduk kota madinah mempunyai dua hari yang mereka main-main bersuka cita pada dua hari tersebut lalu rasul sallallahu al-albani bertanya ma'adhani yawman dua hari apakah ini maka para sahabat para sahabat menjawab kunna nalabu fi'ihma fil jahiliyah wahai rasul Allah ini dulu kita di masa jahiliyah kita sering di dua hari ini bersuka cita kita jadikan sebagai hari kebesaran hari raya hari suka-suka hari senang-senang maka rasul sallallahu alaihi wa sallam menjawab innallaha qada abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr sesungguhnya Allah telah menggantikan kalian dengan dua hari yang lebih baik dari dua hari tersebut lihat kata-kata menggantikan kemudian lihat kata-kata lebih baik dua hari dengan dua hari kalian tersebut hari idul adha hari idul fitri lihat disini imam sayyukul islam ibn taymi rahimahullah di dalam kitab beliau iktidak siratul mustaqim beliau mengatakan perhatikan perkataannya biasanya perkataan para ulama itu mencerahkan hadisnya seperti itu tadi ya paham ya nabi datang kota madinah kemudian mereka menjadikan dua hari bersuka cita sebagai hari raya lalu rasul sallallahu mengatakan sesungguhnya Allah telah menggantikan kalian dengan dua hari yang lebih baik daripada dua hari yang kalian miliki hari idul adha dan hari idul fitri kata sayyukul islam fawajhul dalalah maka sisi pendalilan annal idainil jahilian lam yuqirrahuma rasulullah sallallahu 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 sallam bahwa dua hari yang mereka di masa jahiliyah tidak disetujui oleh Rasulullah SAW Rasulullah SAW tidak membiarkan mereka bermain-main di dalam dua hari tersebut sebagaimana kebiasaan mereka, tidak boleh tidak dibiarkan oleh Rasulullah SAW Balqal, bahkan beliau berkata Inna Allah kada abdalkum bihima yawmaini akharain, sesungguhnya Allah telah menggantikan kalian dengan dua hari tersebut dengan dua hari yang lain, kata Syekhul Islam, lihat perkataan para ulama, wal ibadal minasyaih yaktazil tarkul mubidali minhu, dan mengganti sesuatu, misalkan mengganti sesuatu mengkonsekuensikan, meninggalkan yang diganti, diganti dengan yang lain makanya lafad hadith itu tidak sembarang Allah telah mengganti kalian kata para ulama wal ibadal wal ibadal yaktaditah tarkul mubidali minhu dan mengganti mengkonsekuensikan meninggalkan sesuatu darinya karena tidak akan dikumpulkan antara pengganti dengan yang diganti tidak mungkin harus yang diganti harus dirubah dengan yang menggantinya walihada lafad 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 lafima taraka istima'uma kakawlihi ta'ala afatat takhiduna wa zurriyatuh awliya min duni wahum lakum adu bi'sagal zhanimina badalah kemudian pada ikhwah imam ad-zahabi mengatakan imam ad-zahabi berkata di dalam kitab beliau yang sangat menarik ini kitab antik tashbihul khasis bi'ahlil khamis tashbihul khasis bi'ahlil khamis nama kitabnya juga menarik beliau mengatakan qalal ulama para ulama berkata wa min muwalati kuffar termasuk loyal cinta kepada orang kafir adalah at-tashabbuhu bi'him menyerupakan diri dengan mereka wa-izharu a'yadihim dan memperlihatkan hari raya hari raya mereka wahum ma'muruna bi'ikhfaiha fi biladil muslim sedangkan mereka diperintahkan untuk menyembunyikannya di tengah kaum muslim fa'idha fa'alaha al muslim ma'ahum fa'at'a'anahum ala'idhahariha kalau ada seorang muslim melakukannya yaitu hari raya mereka juga dirayakan oleh seorang muslim melakukannya maka muslim ini berarti telah menolong orang kafir untuk memperlihatkannya menampakkannya wahada kemungkar dan ini sesuatu kemungkaran wa bida'ah fi dinil islam dan perkara bidah dalam agama islam wa la yafa'alu dhalika illa kulla illa kallun qalilu ddin wal iman tidak ada yang melakukan itu kecuali orang yang sedikit agama dan iman wa yadkhulu fi qawlin nabi sallallahu alaihi wa sallam dan masuk ke dalam hadith rasul sallallahu alaihi wa sallam yang berbunyi man tashabbaha biqawm fahuwamin barang siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum maka mereka bagian dari kaum tersebut ya ini hati-hati begitu perkataan berulama jadi jangan heran kalau zaman sekarang ada orang yang dianggap ulama mengatakan boleh kita berpegang kepada ulama-ulama terdahulu yang perkataan yang lebih agung lebih luar biasa masih banyak perkara tentang tashabbuh dan kira-kira sampai disini yang bisa disampaikan wallahu alam apa contoh dari jenis tashabbuh yang makruh yang terletak antara perkara halal dan haram yang sebaiknya dijauhi orang muslim jenisnya segala perkara yang makruh ya antaranya tidur setelah subuh makruh ya memadar sampai hangit seheran apa enaknya tidur setelah subuh apakah termasuk pada keedah ke-6 ketika kita mencoba menghibur anak atau adik kecil menonton acara tahun baru seperti petasan dan lain-lain maka jawabannya iya termasuk haram hukumnya bagaimana mengatasi subuhat bahwasannya orang yang membangun masjid di atas kuburan bahwa kuburan nabi berada di dalam masjid nyabawi maka menjawabnya adalah satu hadis rasul hadis rasul jawabannya ini nabi nabi melarang loh kuburannya gimana entah ikuti nabi atau kuburannya paham gak nabi muhammad s.a.w kalau ingin detil lagi maka jawabannya adalah kuburan nabi dulunya bukan masjid tetapi rumah aisyah r.a dan tidak dimasukkan dan tidak dibangun menjadi bangunan menjadi masjid kecuali setelah para sahabat seluruhnya meninggal tetapi jawaban yang paling mulai tadi ini ada hadis rasul salahkah kami berpegang kepada hadis rasul baik kemudian mereka mengatakan salahkah kami berpegang kepada yang terjadi sekarang kita katakan iya salah kenapa karena ada hadis rasul paham tapi mungkin mereka ada dalit mungkin lah tahu mungkin soalnya kalau tidak ada dalil masak hampir di seluruh daerah bahkan bukan hanya di Indonesia tapi ada dalil juga tapi tidak ada dalil juga karena begini para perbuatan itu keliru kita harus tanggung jawab nanti di hadapan Allah maka harus ada perasaan jangan-jangan ada dalil tapi sepertinya tidak ada dalil coba coba mana dalil yang ada dalil kebalikannya terlarang bagaimana dengan suatu kegiatan yang berasal dari suatu agama namun ada penelitian dan terbukti secara ilmiah bahwa kegiatan tersebut bermanfaat bagi tubuh misalkan meditasi apakah boleh melokasi tersebut apabila tidak dibuat unsur agama dalamnya dan berlandaskan penelitian secara ilmiah haram kenapa karena ini kebiasaan yang merupakan kekhususan mereka dan meditasi tidak ada dalam ajaran agama yang ada adalah kita berkhalwat bertafakkur kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa hukumnya mempelajari ilmu dunia kepada orang kafir atau musyrik contoh belajar komputer atau bahasa inggris maka nanti kita akan bahas di dalam buku ini ada perkara-perkara yang dimubahkan untuk berinteraksi seorang muslim dengan orang kafir diantaranya adalah belajar ilmu duniawi yang mana di dalam keilmuan tersebut tidak ada yang menguasainya kecuali orang kafir boleh dengan berbagai macam syarat apa hukumnya memuji keahlian duniawi orang kafir namun tetap mencelah kekafiran mereka ini sudah kita bahas kalau tidak salah hukumnya adalah tetap tidak diperbolehkan karena keahlian yang mereka miliki tidak sepadan tidak sepadan dengan kekurang ajaran yang mereka lakukan mereka kurang ajar terhadap Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta mereka tidak manfaat keahlian mereka ketika mereka tidak beradab dengan Allah subhanahu wa ta'ala apa hukum mengutip perkataan orang kafir yang digunakan sebagai motor hidup atau motivasi lalu menyebarkan perkataan tersebut maka jawabannya hukumnya haram atau bisa masuk ke dalam makruh kenapa karena kita tidak memerlukan motivasi-motivasi dari orang kafir tetapi kita lebih memerlukan motivasi dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa sallam dan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul mencukupi untuk seluruh kehidupan kita dalam seluruh aspek kehidupan kita Allah wa alam bagaimana bersifat bersikap objektif atau proporsional terhadap kelebihan duniawi orang kafir maka seperti yang saya ucapkan tadi bahwa kelebihan duniawi yang mereka miliki tidak sepadan dengan kekurang ajaran kekafiran kemusyrikan mereka dengan Allah mereka pintar dalam perkara duniawi yang menciptakan mereka siapa? Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mereka tidak beriman kepada Allah bahkan mensyrikan Allah menghinakan Allah merendahkan Allah maka ini tidak pantas untuk di orang-orang seperti ini tidak pantas untuk di dipuji dipuji dari sisi manapun kecuali ketika mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan saya belum mendapati ada dalil bahwasannya membolehkan memuji orang kafir yang ada adalah Abdullah bin Salam pernah berkata kepada Rasulullah innal yahud kaumun buhtun kaum yahudi dengan segala macam teknologi kemajuan mereka pada saat itu adalah orang-orang buhtun tukang lusta keburukan mereka lebih didahulukan dibandingkan keburukan kekafiran mereka lebih didahulukan dibandingkan kesukisan mereka dalam perkara duniawi wallahu alam kita cukupkan dengan kafiratul majlis subhanakallah bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astagfirullah wa ta'ala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Jazakumullah khairan wabarakatuh video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya selamat menikmati